Pemirsa batalnya Piala Dunia U20 karena adanya penolakan terhadap kehadiran Israel ternyata berdampak pada elektabilitas calon presiden. Ya meskipun demikian nama Prabowo Subianto tetap berada di urutan pertama dengan perolehan 33,6%. Nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih berada di urutan teratas hasil survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS. Survei digelar khusus untuk mengukur dampak batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas kandidat capres. Nama Prabowo Subianto tetap berada di peringkat pertama dengan elektabilitas 33,6%. Posisi kedua ditempati mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 21,5% dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi tiga dengan 16,8%. Turunnya elektabilitas Ganjar dalam hasil survei disebabkan penolakan keikut sertaan Israel yang mengakibatkan Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Survei ini dilakukan MIPOS pada 29 Maret hingga 3 April 2023 menggunakan metodologi telesurvei terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan margin of error 2,83% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Kota Surabaya sebagai kota pahlawan menyimpan banyak simbol sejarah para penjuang. Pasal sekali. Nah ini salah satunya Masjid Jami Peneleh Gede dan Jukafu Mirsa. Ini merupakan masjid tertua warisan Sunan Ampel. Seperti inilah Masjid Peneleh Surabaya yang merupakan salah satu masjid tertua di Surabaya warisan Sunan Ampel yang merupakan Wali Songo, salah satu pembawa Islam di Surabaya. Berlokasi di perkampungan padat penduduk Jalan Peneleh Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, masjid ini tampak megah dengan arsitek kuno khas Kerajaan Majapahit yang dibangun sekitar abad ke-18. Bangunan ini memiliki bentuk menyerupai joglo khas bangunan Majapahit. Atapnya memiliki langit-langit yang tinggi berhiaskan huruf Arab. Masjid yang luas nan megah ini memiliki 10 tiang yang terbuat dari kayu jati dan menjulang tinggi menyambung bagian langit-langit masjid. Mengetahui ada informasi bahwa di daerah sini, daerah Panilek ini, ada komunitas muslim, sehingga beliau berkenan untuk di Arab itu mendatangi tempat ini, ada bagian-bagian yang sudah dirubat, mana ada bagian yang tidak dirubat, bagian yang tidak dirubat itu ada di tengah, masjid penoleh menjadi penyangga keimanan umat Islam di Surabaya. Dan selalu ramai untuk aktivitas belajar mengajar keagamaan. Terlebih, saat bulan Ramadan, masjid ini selalu ramai warga melaksanakan sholat tarawih. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, ANYUS melaporkan. Buirsa, ini ada informasi menarik. Ada puluhan ekor monyet ekor panjang. Ini bermunculan di saat sore hari ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi warga desa Mekarsari, kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Iya, ini tak jarang pemirsa, banyak warga yang menepi untuk memberi makan hewan primata tersebut sambil ngabuk-burit. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari ANYUS di kanal Youtube, at Official ANYUS. Saya Gede Satria. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Setiap sore hari, puluhan bahkan ratusan monyet ekor panjang bermunculan di sebuah kawasan hutan mangrove. Kemunculan hewan primata tersebut mengundang kehadiran warga dari desa Mekarsari, kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, bahkan warga dari luar daerah. Melihat dan memberi makan, kawanan monyet ini menjadi ngabuk-burit murah meriah bagi warga. Meski kawanan monyet ini terbilang liar, namun belum pernah menyerang warga. Kegiatan ini malah membuat masyarakat sekitar terhibur. Para pedagang jajanan juga tampak menggelar dagangannya untuk mengais rezeki. Ramainya pengunjung membuat dagangan mereka laris manis di beli warga. Panggil, kasih makan, makanan. Jadi baru keluar. Kalau dulu kan ya di dalam aja. Ada informasi nggak bahwa monyet, ini monyet liar ya? Iya, monyet liar ini. Ini suka nyerang nggak ke pengunjung? Belum pernah sih, karena udah dari China. Nggak akar banget sama pengunjung, sama pedagang, nggak akar banget. Diduga habitat kawanan monyet liar ini terdesak hingga membuat monyet-monyet tersebut kelaparan dan meminta makanan kepada warga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar, Nasution, Ayus, melaporkan.